Sampai jumpa di video selanjutnya di sebuah Kismas Wono Asi, Kota Probolinggo pada Jumat Suri. Korban yang merupakan santri pondok pesantren di kecamatan Wono Asi itu tewas usai tercebur di kolam mata air. Sedangkan satu santri lainnya berinisial GL, warga Jerebeng Lor, Kota Probolinggo dilarikan ke rumah sakit Dr. Muhad Saleh karena tak sadarkan diri. Dari keterangan saksi, korban pesta minuman keras sebelum meninggal. Korban mabuk berat hingga berjalan sepoyongan dan terjebur ke kolam. Di sini posisinya? Dengan pas cuci kaki, melihat tak itu? Iya, iya, nama itu. Dapat masuk informasi dari kertas mas. Bahwa di situ ada korban yang kalau kertas mas dalam keadaan sudah tidak terhadirkan diri. Ada dua korban. Satu, karena masih dilihat tidak pernah pasang, maka langsung dihujur ke rumah sakit. Yang satunya meninggal. Polisi menghimbau kepada warga untuk tidak mengkonsumsi minuman keras karena banyak dampak buruknya.